Ini adalah tempatnya orang Jajan Cilok. Halo Tribuners, kembali lagi di Jalan-Jalan Kuliner bareng Tribun Jateng. Kali ini bersama saya Agatha Maria, dan sekarang saya sudah berada di Jalan Gajah Mada, tepatnya di Angkringan Belendul. Nah, ini salah satu favorit saya kalau dari sini, walaupun di sini ada banyak makanan ya, ini salah satu favorit saya yaitu Cilok, tapi bedanya ini adalah Cilok Kekinian. Nah, seperti apa sih Ciloknya? Yuk kita lihat langsung aja. Halo, apa kabar? Ini menunya. Iya, mau pilih apa? Tapi sebenarnya sudah aku siapin. Iya sih. Ini kita sudah bareng sama Mbak Inyah, owner dari Jajan Cilok. Iya, benar. Oke, Mbak Inyah ini MC Kondang ya? Kondangan ya? Kondangan juga ya? Aku mau nanya nih, Malah nih, ada apa aja di sini yang sudah disiapin? Jadi, sesuai dengan namanya Jajan Cilok, ini adalah tempatnya orang Jajan Cilok. Buat pecinta Cilok, pecinta makanan street food Indonesia di sini tempatnya. Nah, kenapa Cilok? Kalau kita jajan, di jajanan SD paling terkenal apa? Ciloknya ya? Cilok ya, biasanya ya. Atau kita pengen jalan-jalan di pinggir jalan, misal main ke Bandung atau kemana gitu, biasanya tuh ada pedagang Cilok di pinggir-pinggir jalan. Aku pengen Cilok ini sebagai jajanan street food Indonesia itu bisa naik kelas gitu. Bisa dikenal lebih banyak orang, bahkan mungkin one day, kalau ada kesempatan bisa dikenal orang juga di luar negeri. Karena saya suka street food dari luar, tapi padahal kita punya street food yang enak juga loh. Nah, tapi ini dengan versi, ya bisa dibilang versi premiumnya, karena kita bukan cuma dari aci aja, kan Cilok kan aci dicolok. Ini bukan aci aja, selain aci dia juga mengandung ikan tengiri, gitu. Itu bedanya ya sama Cilok-Cilok yang di luar ya? Iya, bener banget. Dan satu lagi, ini sehat tanpa MSG. Oh, tapi rasanya gimana? Rasanya gimana boleh langsung dicoba, mungkin ya. Biasanya kalau tanpa MSG itu sehat, tapi kurang enak ya? Enggak juga sih, tapi kita coba aja. Ini ada macam-macam, jadi kita untuk yang versi defaultnya, Nah, itu ada, jadi Cilok, Cilok dikukus dengan bumbu kacang di atasnya, seperti itu. Terus ada isiannya, isiannya ada yang original itu tanpa isi, ada yang isi daging sapi, ada yang isi udang. Kalau yang ini? Nah, yang ini isi original, tanpa isi. Iya, yang ini isi udang. Ini isi udang. Nah, dan yang ini adalah Cilok Rica. Jadi, Cilok dimasak dengan bumbu rica, seperti itu. Ini baru nih ya? Masih ada yang lainnya juga, masih ada Cilok goreng. Cilok tapi digoreng. Tapi bukan Cireng ya, tapi ini Ciloknya. Jadi bulu-bulu gitu, digoreng. Terus ada Sate Cilok, ada bakso aci juga. Kayak gitu. Sekarang, suka yang mana? Suka pedes nggak? Nggak terlalu suka sih sebenarnya, tapi kalau ini kayaknya nggak pedes banget ya? Ini pedes sih, pedes. Cuma boleh dicoba aja. Boleh berapa levelnya? Nggak ada level, cuman ini yang paling pedes di sini emang Cilok Rica. Ini terakhir aja kali ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Coba dulu yang apa nih? Yang ini original. Original dulu ya. Oke, original. Ini yang original, yang tanpa isi. Kalau mau tambah kecap atau saus bisa. Ini tambah, apa namanya nih? Ada sambal kacangnya, terus ada bawang gorengnya. Enak banget. Seperti apa ya? Tengirnya rasa banget ya? Beda sama telok-telok yang biasa, beda deh. Iya. Makanya emang benar-benar kerasa atau ini tengiringnya? Kayak apa ya? Antara bakso sama otak-otak ya? Sama otak-otak atau mungkin kayak siomai gitu? Bisa jadi. Oke. Ini yang rasa udang. Jadi dia ada isinya. Isinya udang. Udangnya udah kita olah jadi ada bumbunya juga di dalam. Udah sih? Coba aja. Kurang lebih sama sih. Kita cilok ini. Semuanya itu pedas ya? Ada yang gak pedas? Yang gak pedas itu cilok sate. Cuman gini. Jadi sebenarnya kalau misalnya request untuk bumbu dibisah, bisa. Jadi misalnya ciloknya buletan gitu aja tuh udah enak. Jadi misalnya gak suka pedas, tinggal tambah sate. Eh, tambah kecap maksudnya. Tinggal tambah kecap aja. Tapi tanpa ini ya berarti ya? Iya. Tapi kalau bumbu kacangnya udah pasti pedas ya? Bumbu kacangnya pedas. Oke. Karena emang cilok kan dari Bandung. Nah, orang-orang Bandung kebanyakan sukanya pedas gitu. Oh, gimana? Tapi buat pecinta pedas nih cocok nih. Ini cilok rica. Oh, rica ya? Enak banget. Ini kayaknya kalau pakai nasi bisa nih. Kayaknya Mbak Agata orang kesekian yang pernah bilang kayak gitu. Katanya enak pakai nasi. Oh, ini ada kopinya. Ada susunya. Ada apa lagi untuk yang minuman? Satu lagi ada Milo. Milo dan air mineral. Oke, segitu dulu. Kita udah makan cilok di jajan Cilok. Yang ada di Jalan Gajah Mada nomor? Satu tiga lapan. Satu tiga lapan. Di bursa mobil Telomoyo. Tepatnya di Angkringan Benduk. Satu zona disini. Nah, buat pecinta cilok. Harus mencoba yang ini ya. Karena beda banget sama cilok-cilok biasanya yang ada di luaran di tempat lain. Ini beda banget ya. Pasti harus coba. Dan mungkin bisa ditambah nasi juga. Kayaknya enak juga ya Mbak ya? Ide bagus ya. Makasih ya teman-teman. Masih Tribuners. Kita akan ketemu lagi di Jalan-Jalan Bareng Tribun Jatang Selanjutnya. Terima kasih.